Sebanyak 3 pemain Timnas Indonesia U19 yang diduga tinggi hati jelang kualifikasi Piala Asia U22 2023 akan dibahas dalam artikel ini. Asisten pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, di akun Instagramnya mengatakan sejumlah pemain skuad Garuda Nusantara mulai sombong atau tinggi hati. Pemusatan latihan di Jakarta dalam rangkaian persiapan kualifikasi Piala Asia akhirnya selesai dan selanjutnya tim akan memfokuskan persiapan di Surabaya, tulis Nova Arianto di akun Instagramnya. Coaching staff fokus menyoroti beberapa pemain yang mulai tinggi hati dan mengalami penurunan performa setelah AFF U19 kemarin, sambung Nova Arianto. Lantas, siapa saja pemain Timnas Indonesia U19 yang sombong jelang kualifikasi Piala Asia U22 2023. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia U19, Sinta Eyong, menyebut ada 3 pemain skuad Garuda Nusantara yang tinggi hati. Siapa saja, 3. Kakang Rudianto Medio akhir Agustus tahun 2022 dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia U19, Sinta Eyong menyebut 3 pemain skuad Garuda Nusantara yang tinggi hati. Mereka ialah Kakang Rudianto, Hoki Caraka dan Ronaldo Kwate. Kakang, Hoki, jangan tinggi hati, Ronaldo juga jangan tinggi hati, kata Sinta Eyong, sembari diterjemahkan oleh sang pelatih kipar, Yu Jaehun, mengutip dari Youtube PSSI TV. Kakang Rudianto disinyalir tinggi hati karena berhasil menembus tim utama Persib Bandung. Tercatat, Kakang Rudianto telah mengemas 3 caps bersama Persib Bandung di Liga 1, 2023-20232. Hoki Caraka Hoki Caraka merupakan bomber andalan Timnas Indonesia U19. Di piala AFF U19 2022, posisi pemain jebolan Garuda selek ini tak pernah tergeser pemain lain. Sayangnya, status di atas membuat Hoki Caraka hilang fokus. Dalam dua uji coba terkini yang dijalani Timnas Indonesia U19, penyerang PSS Sleman ini pun gagal mencetak gol. 1. Ronaldo Kwate. Beban besar disandang Ronaldo Kwate saat membela Timnas Indonesia U19. Sebab, sebelum membela Timnas Indonesia U19 tahun ini, Ronaldo Kwate sudah lebih dulu memperkuat Timnas Indonesia Senior dan U23. Sayangnya, kepercayaan mentas di Timnas Indonesia Senior dan U23 membuat pemain keturunan Indonesia Liberia ini besar kepala. Performa Ronaldo Kwate saat memperkuat Timnas Indonesia U19 di piala AFF U19 2022 juga jauh dari kata baik. Karena itu, harapannya nama-nama di atas segera meningkatkan performanya. Sebab, kualifikasi piala Asia U22 2023 semakin dekat, yang mana segera bergulir pada 14-18 September 2022. Terima kasih telah menonton!